Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kita tahu keturunannya yang tunggal adalah Kristus. Artinya semua janji itu harus melewati Kristus. Sementara Abraham pun harus melewati Kristus. Artinya Abraham hanya menerima janjinya kalau dia melewati Kristus. Artinya semua orang yang menerima janji yang dijanjikan kepada Abraham harus melewati Kristus. Dan siapa Kristus? Di kolosil 1.15 dibilang Kristus adalah firstborn. Dan ini gak bicara tentang waktu dilahir di bumi. Karena ini dikatakan firstborn daripada semua yang diciptakan. Artinya sebelum ada yang diciptakan dia adalah firstborn. Kalau kita baca selanjutnya. Jadi Kristus adalah dia punya firstborn. Artinya janji yang diberikan kepada Abraham melalui firstborn. Artinya harus janji berdasarkan firstborn. Dan gak boleh dijual, gak boleh dibeli. Harus melalui Kristus yang adalah firstborn. Dan ayat 18 segala titiga dikatakan bahwa Bapak memberikan kepada Abraham janji itu. Bukan janji itu. Bapak memberikan kepada Abraham melalui janji. Artinya janji yang dijanjikan itu hanya berlaku melalui janji. Nah ini artinya melalui janji ya. Melalui janji artinya saya janji kamu akan. Saya gak bilang kamu usaha untuk. No. Saya janji kamu akan ada anak. Itu saya punya janji. Dan kalau itu saya punya janji artinya itu tanggung jawab saya untuk memenuhi janji saya. Bagian kamu, kamu harus percaya janji saya. Jadi untuk menjadi, untuk dipenuhi janjinya yaitu memperoleh tanah perjanjian yang everlasting possession ini. Untuk memperoleh kehidupan kekal berdasarkan janji. Saya harus percaya. Saya harus percaya. Saya harus percaya. Saya gak bisa berusaha untuk memenuhi janji itu. Karena yang memenuhinya Tuhan melalui janjinya. Bagian saya adalah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi janjinya. Jadi usaha saya itu gak ada selain mengungkapkan bahwa saya percaya. Tentu saja saya bikin sesuatu dan yang saya buat itu mengungkapkan saya percaya bukan untuk menghasilkan janjinya. Itu hanya mengungkapkan bahwa saya percaya janjinya. Jadi waktu dia ambil hagar, dia mengungkapkan bahwa dia gak percaya bahwa Tuhan bisa memenuhi janjinya. Sementara waktu dia dengan istrinya yang mandul, dia punya sikap itu menunjukkan bahwa dia percaya ini bukan urusan saya karena saya gak bisa melalui istri yang mandul. Itu bapak yang memenuhi janjinya. Itu artinya melalui prisus. Itu artinya janji melalui firstborn. Nah kita lihat di kejadian 4N4, Abel. Abel, disini katakan, Abel membawa dia punya firstling. Nah kalau kita lihat ini Abel punya firstling apa? Firstling itu. Firstling adalah birthright firstborn. Birthright dan firstborn. Jadi waktu Abel mempersembahkan dia punya korban, yang dibawa adalah firstborn. Dan firstborn ini melambangkan Tuhan Yesus. Artinya gak bisa saya punya janji itu akan dipenuhi kalau saya gak bawa lambangnya Kristus yang firstborn. Karena kita tahu bahwa Kain, kita tahu, Kain bawa dia punya korban tapi bukan firstborn. Bukan sesuai dengan yang ditetapkan. Bukan Kristus. Itu sebabnya Kain gak pernah bisa namanya tercatat di surga. Karena dia berusaha untuk dia punya janji dipenuhi. Sementara Abel, dia percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dengan catatan. Dia ungkapkan percayanya dengan mempersembahkan firstborn. Artinya dia percaya akan anaknya Bapak. Itu dia, karena janjinya melalui Kristus. Makanya ini domba firstborn birthright ini, firstling. Inilah yang membuat semua keturunan siapapun lahiriannya bisa menjadi firstborn yang nama keanggotaan gerejanya tercatat benar-benar di surga. 100%. Ini firstborn. Dan ayat lima, tapi kepada Kain dan kepada dia punya persembahan, Tuhan tidak menghargainya. Kenapa? Karena bukan melambangkan Kristus dan bukan firstborn. Padahal janjinya dibuat melalui Kristus. Ini buah-buah hasil kerja sendiri semua. Hasil kerjanya Kain. Sementara Kristus adalah hasil kerjanya Bapak. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Makanya Abraham tidak bisa diterima. Dia punya Hagar dan Ismail karena itu hasil kerja manusia. Sementara Isaac hasil kerja Bapak. Melalui Abraham. Yang lahirnya siapa? Isaac yang taib. Daripada Kristus. Dan apa yang terjadi? Kain sangat marah. Bukankah ini yang dijanjikan bahwa keturunan daripada ular dan keturunan wanita, keturunan ular akan marah kepada keturunan wanita di kejadian kelima. Ini dia. Jadi Kain dan Abel ini adalah contoh pertama peperangan. Peperangan yang diteruskan oleh Esau dan Yaakub, Dragon dengan Remnant dan semua diantaranya. Ini peperangan sudah mulai di Kain dan Abel. Yang dinubuatkan oleh Kristus di Taman Eden di kejadian 3D15. Artinya semua yang mau berusaha, semua yang mau berusaha untuk namanya tercatat di kerajaan surga dengan usahanya sendiri akan marah terhadap orang yang percaya bahwa namanya hanya tercatat kalau dia mengungkapkan kepercayaannya dengan menurut semua perintah Tuhan. Ini dia, ini dia. Artinya kalau saya bilang, saya mau keep the feast sesuai dengan yang Tuhan perintahkan di Imamat 23 dan di bilangan 28-29 dan di Alkitab semuanya saya mau menurut ini. Itu firstborn. Tapi kalau ada yang bilang, no saya mau bikin tapi ya kapan saja dan hanya dalam perjamanan kudus, itu caranya sendiri. Itu bukan caranya Tuhan. Dan yang caranya sendiri selalu akan marah terhadap yang benar-benar setia kepada perintah Tuhan. Commandment, Statues, and Adjustment. Itu sudah dinubuatkan sejak Taman Eden. Sebelum mereka diusir dari Taman Eden, sudah disabarkan. Dan itu namanya Everlasting Gospel. Everlasting Gospel itu adalah Everlasting Covenant. Ada hubungan. Dan yang terima itu mendapatkan Everlasting Life sehingga bisa menikmati Everlasting Possession. Jadi kain, dia punya pekerjaan by works. Dia punya righteousness by works. Kept the false pass over. Karena kita tahu kalau domba disembeli itu sama dengan apa? Tuhan disepati. Apa? Pass over. Artinya si kain punya pass over apa? Palsu. Artinya yang memelihara fish dengan palsu akan marah dan mau menganiaya yang memelihara fish. Dengan konsep firstborn. Dilihat bedanya kan? Dan kejadian 4.6 dikatakan. Dan Tuhan bilang kepada kain. Kenapa kamu marah? Bukankah dia buat yang benar? Kamu nggak turut perintah. Kenapa kamu yang marah? Jadi di akhir zaman, yang marah ialah yang nggak setia. Marah kepada yang setia. Karena kalau kita baca, yang setia ini punya kehidupan menegur yang nggak mau setia. Makanya marah. Kehidupan Tuhan Yesus yang setia membuat orang-orang farisi yang nggak setia marah. The end of the law. Righteousness of the law. Selalu menegur orang farisi sehingga mereka marah dan mau singkirkan Tuhan Yesus. Sebagaimana kain singkirkan. Tabel, sebagaimana Esau mau membunuh saudaranya Yaakub yang menjadi Israel. Kalau dikatakan, kalau kamu do as well, artinya kalau kamu keep the feast, kalau kamu keep the Passover yang melambangkan Passover nanti kan. Kalau kamu korbankan firstborn, tidakkah persembahan kamu akan diterima? Kamu marah padahal kamu nggak buat yang benar. Dan kamu marah terhadap orang yang setia. Kenapa marah? Bikin aja yang benar. Sehingga kamu diterima. Jadi dia marah karena, kenapa Tuhan nggak terima saya punya feast ini? Kenapa Tuhan nggak terima saya punya perjamun? Kenapa Tuhan nggak terima saya punya perayaan ini? Well, kamu punya perayaan, kamu lakukan dengan kamu punya metode sendiri. Padahal Tuhan ada appointed time. Appointed, semuanya appointed. Dan kamu mau buat sewewenang kamu. Coba buat yang benar, nanti diterima. Itu dia. Ayat 8. Dan kain bicara kepada Abel, saudaranya. Dan tibalah waktunya. Di ladang, kain bangkit dan membunuh Abel. Ini dia. Lihat ya. Dragon membunuh Remnant. Ain bunuh Abel. Esau membunuh Yaakub. Yang menjadi Israel. Lalu Herod membunuh Kristus. Firaun membunuh Usa dan keturunannya. Apakah yang mau dibunuh selalu yang firstborn? Apakah yang dibunuh selalu adalah Church of the Firstborn? Great Assembly. Apakah yang membunuh selalu setia menjalankan feast-nya? Sebelum dan setelah kesari. Ini dia. Ini sedang terjadi sekarang. Kita lihat Dragon adalah Herod. Membunuh Tuhan Yesus. Firaun. Bunuh umat Israel. Kain. Bunuh Abel. Dan yang mau dibunuh semua? Firstborn. Firstborn. Nah potensi. Makhluk. Boleh katakan ya. Walaupun gak dibilang ya. Tapi boleh kita bilang. Ngerti bahwa. Kira-kira malaikat. Ciptaan pertama. Yang pernah Tuhan ciptakan. Siapa? Yang secara lahir ya. Firstborn. Lucifer. Bukankah. Bukankah. Bukankah kain. Sulung juga. Bukankah Lucifer. Malaikat pertama juga. Bukankah Esau. Anak pertama juga. Dan bukankah Tuhan Yesus firstborn. Jadi yang firstborn lahir ya. Mau bunuh yang firstborn. Nya Kristus. Atau Bapak. Saya bisa lihat. Itulah peperangannya. Kenapa? Karena hukum Tuhan dipelihara firstborn. Dengan status adjustment. Setan memerangi apa? Hukum Tuhan. Statue adjustment. Jadi kalau mau lihat kontroversinya. Kalian sudah tahu kontroversinya seperti apa. Sudah baca. Kain dan Abel. Diberikan kepada kita. Di sejarah Alkitab. Untuk. Represent. Atau melambangkan. Dua. Macam. Manusia. Abel setia. Kain tidak setia. Abel. Protes. Terhadap prinsip-prinsip. Abel. Protes. Protes ya. Terhadap prinsip-prinsip. As disloyal. Jadi. Dia bilang. Kenapa kamu bikin yang itu? Jadi Abel bilang. Kenapa kamu. Persembahkan buah-buah. Bukankah diperintahkan. Kasih domba sulung. Yang tidak bercatat. Kenapa kamu bikin itu? Dan waktu Abel protes. Kenapa kamu gak setia? Marahlah. Si Kain. Karena ditegur. Kenapa kamu gak keep fist? Marahlah. Yang dibilang. Kenapa gak keep fist? Marahlah. Oke. Lalu Abel. Dia sangat marah. Bahwa Abel tidak mau mengikuti si Kain punya konsep. Artinya. Kenapa kamu gak musterji dengan saya? Alkitab bilang kok ini. Alkitab bilang. Let us keep the fist. Kenapa kamu marah? Dan dia marah. Marah dan terbakarlah. Amarahnya. Dan dia membunuh saudaranya. Inilah dua prinsip benar dan salah terbentuk. Dan akan tetap ada sampai erjaman. Mengenai Kain dan Abel. Inilah dua jenis lompok yang akan tetap ada sampai tutup sejarah dunia ini. Kain menjalankan prinsip-prinsip pekerjaan setan. Dia tidak siap untuk menurut sepenuhnya. Dia menurut sebagiannya. Artinya apa? Dia mau merayakan. Jadi penurutannya dia mau merayakannya. Ketidak penurutannya. Saya gak mau merayakan yang ditentukan Tuhan. Saya mau bikin beda harinya. Kapan saja. Mau tiga kali, empat kali setahun, per kuartal. Kapan saja. Bukankah Kain mau bikin apa saja dengan cara dia? Betul saya mau korban kan? Oh iya saya mau korban kan? Tapi cara saya. Oh iya saya mau ke fish dengan catatan cara saya dan kapan sajanya saya. Ini pekerjaan setan. Mau buat tapi dirubah. Betul ada hukum tapi hukumnya dirubah. Betul ada dipunya time tapi timesnya pun dirubah. Partial obedience. Melampakan Kain mengungkapkan, menjalankan prinsip-prinsip dan pekerjaan setan. Jadi kalau kita lihat Kain. Keturunan Kain di kejadian 4.17-23. Keturunan Seth pengganti daripada Abel adalah kejadian 5.3-32. Ini keturunan-keturunannya. Tapi ini keturunan lahirnya. Ini keturunan lahirnya. Keturunan Kain bisa menjadi keturunan Seth secara spiritual. Dan keturunan Seth secara lahirnya bisa menjadi keturunan Kain secara spiritual. Jadi kita sudah ngerti itu. Oke. Berdasarkan itu. Berdasarkan keturunannya. Kita lihat di kejadian 6. Tahu kan 6 itu sebelum air bahkan. Dan orang-orang mulai bertambah-tambah. Di permukaan bumi. Dan anak-anak. Daughters. Daughters itu keturunan Kain ya. Lahir. Jadi keturunan Kain ini Daughters. Karena kalau di ayat 2. Sons of God ini keturunan Seth. Dan mereka menikah. Atau fornication kan. Mereka menikah dengan keturunan Kain. Artinya mereka mulai minggle. Mulai sama-sama. Kayak church and state gitu. Artinya ini Babylon fallen. Fallen. Dan mereka mengambil mereka sebagai istri. Fornication. Lalu Tuhan bilang ini ya. Jehovah God bilang. Saya punya roh. Tidak akan selalu strive. Nah strive ini kalau kita lihat. Kalau gak salah dia. H 1777 ya. Strive artinya judgment. Artinya dibilang. Saya punya roh. Nah roh ini. Hasil apa? Fornication. Artinya fornication ini. Ini yang membuat kejadian nama 3. Karena fornication. Karena prinsip. Daripada keturunan Hawa. Dan keturunan Setan. Sekarang sudah campur baur. Kita sudah tahu kan. Kain dan Abel adalah dua kelompok. Jangan dipersatukan apa yang Tuhan pisahkan. Tuhan saya bilang bahwa ini akan bermusuhan dengan ini. Ini bermusuhan dengan ini. Jangan dipersatukan dan diperdamaikan apa yang gak bisa dipersatukan. Di saat kamu mempersatukan sesuatu yang Tuhan bilang selalu terpisah. Itu namanya fornication. Karena fornication. Roh Tuhan gak akan selalu strive dengan manusia. Nah kalau bicara tentang strive. Strive itu adalah judgment. Apa artinya judgment? Jadi roh Tuhan tidak akan selalu judgment dengan manusia. The judge. Untuk mengerti ini kita lanjut lagi. Apa artinya roh Tuhan gak akan selalu strive? Karena terjadi fornication ini. Karena terjadi bahwa harusnya terjadi enmity dong. Harusnya terjadi kebencian terhadap dosa. Dan dosa benci kepada kebenaran. Harusnya kain benci kepada Seth. Kenapa sekarang sudah menikah? Bisakah dua yang tidak setuju berjalan sama-sama. Nampaknya bisa disini. Itu namanya Babylon Fallon. Itu namanya Babylon Fallon. Dan oleh sebab itu roh Tuhan tidak akan selalu strive. Apa artinya strive? Kita lihat berikut ini. Di pamphlet ya dikatakan malaikat sedih. Dan gak mau lihat. Dari mereka. Dan mereka sekarang masuk dalam kegelapan. Jadi malaikatnya sedih. Dan gak mau lihat mereka lagi. Dan mereka sekarang masuk dalam kegelapan. Mereka menolak cara dimana Tuhan telah memilih untuk memperbaiki mereka. Artinya kalau Tuhan mau memperbaiki dan mereka tolak cara Tuhan untuk mengkoreksi mereka. Malaikat sedih. Dan mereka punya discernment. Discernment itu artinya mereka punya pandangan untuk bisa membedakan benar dan salah. Jadi mereka punya discernment spirit. Artinya mereka punya roh. Roh Tuhan ya. Hanya roh Tuhan lah yang bisa bilang ini salah dan benar. Itu sama dengan hukum kan. Hukum bisa bilang ini salah dan benar kan. Artinya itu tapi yang bilang benar dan salah itu bukan letternya tapi spiritnya. Artinya di Yohanes 16 ayat 8 kan. Dikatakan disitu bahwa roh Tuhan lah yang bilang ini dosa. Artinya discernment spirit adalah roh yang bilang ini benar dan itu salah. Sama dengan di Yesaya 30 ayat 21. Dia bilang jalan ke kiri, jalan ke kanan. Itu roh Tuhan yang bilang. Artinya spirit. Jadi waktu dibilang discernment spirit. Artinya dikejari 6 ayat 3. Waktu terjadi fornication. Dibilang gini. Roh discernment spirit. Roh yang membedakan antara baik dan jahat. Akan tidak ada lagi di antara manusia. Artinya roh yang bisa menentukan ini benar dan ini salah. Tidak akan ada lagi. Sehingga orang tidak tahu lagi ini salah atau benar. Semuanya yang benar menjadi salah. Semuanya yang salah menjadi benar. Itu yang terjadi di zaman Noh. Itu sebabnya mereka punya pikiran itu tambah lama. Selalu setiap hari. Tanpa henti-hentinya. Jahat senantiasa. Karena yang salah dibilang benar. Yang benar dibilang salah. Artinya di saat terjadi fornication. Tidak bisa lagi bilang ini benar atau ini salah. Karena sudah tidak ada bedanya. Yang benar dibilang salah. Yang salah dibilang benar. Dan dibilang apa? Dan karena itu terjadi. Dibilang apa? Dia punya pikiran terpengaruhi dan dia punya judgment terputar balikan. Artinya di saat terjadi fornication. Di saat yang firstborn spiritual. Sudah mempersatukan dirinya dengan yang firstborn lahir ya. Konsepnya. Tidak bisa lagi umat Tuhan membedakan baik dan jahat. Roh Tuhan ditarik. 1 Korintus 2 ayat 14. Orang yang natural lahir ya. Tidak menerima hal-hal dari roh Tuhan. Karena bagi mereka itu satu kebodohan. Dia tidak bisa mengerti hal-hal roh. Karena hal-hal roh hanya bisa dimengerti. Ini discernment. Hanya bisa dimengerti kalau dia memiliki roh discernment. Yang bisa membedakan baik dan jahat. Kalau dia tidak mempersatukan diri dengan orang-orang yang tolak roh Tuhan. Jadi dengan saya mempersatukan diri dengan orang-orang yang tolak kebenaran Tuhan. Saya pun punya judgment akan terputar balikan. Sehingga saya akan bilang juga ngomong sama dengan orang yang tolak kebenaran. Bahasanya sama. Yang benar menjadi salah. Yang salah menjadi benar. 1 Korintus 2.15 katakan. The spiritual person judges all things. Adanya orang yang memiliki roh. Dia bisa bilang ini benar atau salah. Sementara orang yang flash. Sama dengan waktu hawa kan. Di saat dia sudah mulai berbincang-bincang dengan setan. Rohnya sudah beda. Dia tidak bisa bilang lagi bahwa ini salah. Padahal dia tahu tadi bahwa ini salah. Sekarang dia makan. Artinya dia tidak bisa bedakan lagi. Fornication benar-benar mematikan. Nah siapa ini Sons of God? Ini Sons of God adalah keturunan Seth. Tapi keturunan Seth lebih spesifik. Saya mau bilang secara spiritual. Walaupun di perjanjian lama banyak yang bicara secara lah. Kita tahu keselamatan itu berdasarkan spiritual. Siapa Sons of God? Atau keturunan Seth secara spiritual. Semua yang dituntun langkahnya oleh roh Tuhan. Dia adalah Sons of God. Sons of God apa? Firstborn. Tuhan Yesus mati sempat satu. Tuhan Yesus di led up of the spirit. Tuhan Yesus dituntun roh ke padang belantara. Lalu digoda iblis kan. Adinya Tuhan Yesus anaknya Bapak. Sons of God. Yaitu firstborn. Kita tahu setelah Tuhan Yesus dibaptis. Keluar dari air. Lalu roh Tuhan hinggap di dia. Lalu apa yang terjadi? Karena seperti burung kan. Kalau hinggap itu kalian mengerti artinya. Kalau Tuhan mengisi dia. Lalu Bapak bilang Mbak. Ini saya punya anak. Ini saya punya firstborn nih. Yang aku kasihi. Dan saya sangat senang. Saya sangat. Dia sangat. Menyenangkan hatiku. Dengan dia selalu melakukan kendaku. Itu pleasernya. Adinya Sons of God itu yang dituntun oleh roh Tuhan. Sehingga dia bisa bilang ini benar salah. Makanya jawaban Tuhan Yesus telah tertulis. Tertulis apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Kalau mengerti spiritualnya. Spirit. Adinya selalu kita bisa bilang yang benar. Kalau kita hidupnya dituntun roh Tuhan. Selalu bilang yang benar. Dan orang yang gak bisa terima itulah orang yang tidak hidup dituntun oleh roh Tuhan. Karena yang benar dibilang salah. Walaupun dia gak bisa buktikan. Mati sempatnya dua. Lalu abis itu. Setelah Tuhan Yesus dituntun oleh roh Kudus. Dan dikonfirmasi bahwa dia adalah anak bapak. Firstborn. Sons of God. Karena rohnya. Bukan berdasarkan dagingnya. Sekarang dagingnya lapar. Sekarang dagingnya lapar. Seperti siapa? Seperti Esau. Esau. Karena lapar. Jual hak sulungnya. Nah Tuhan Yesus benar-benar firstborn. Dan setan bilang. Boleh dong. Jual kamu punya firstborn. Nanti dapat makanan. Apakah sama Esau. Dengan Yaakub. Setan. Dan Hawa. Sekarang setan. Dan Tuhan Yesus. Apakah diserang semuanya. Firstborn kan semua. Boleh dong. Kamu jual firstbornnya. Ikut anjuran saya. Karena konsep kan. Lalu. Nanti kamu bisa makan. Sama. Ayat tiga. Waktu penggoda datang. Dia bilang. Kalau kamu anak bapak. Artinya. Kalau kamu memang dituntun roh bapak. Jadi. Yang saya bilang begini. Kalau kamu memang dituntun roh bapak. Coba. Layani daging kamu. Coba lihat. Bayangkan. Kira-kira Tuhan gak tahu. Apa yang dia sedang bilang. Kan. Kalau kamu anak bapak. Artinya. Kamu. Harus buktikan. Bahwa kamu. Dituntun roh Tuhan. Bukan. Memenuhi kebutuhan daging. Setan begini lagi. Kalau kamu. Dituntun roh bapak. Layani daging kamu. Bagaimana. Supaya kamu bisa makan. Wow. Bukan main. Ayat empat. Tuhan Yesus bilang apa. Manusia bukan hidup dari rotesanya. Jadi. Walaupun saya lapar. Saya gak akan jual. Saya punya hak sulung. Untuk makan. Sama dengan esau. Sama dengan hawa. Saya gak akan lakukan itu. Karena. Saya dituntun oleh roh. Dan roh lah. Yang menentukan itu. Dan untuk bilang. Manusia hidup dari setiap firman. Roh. Saya anak bapak. Saya firstborn. Firstborn gak akan jual firstbornnya. Dengan memenuhi dagingnya. Enyahlah engkau setan. Bagaimana. Di sini kita. Ini. Dari. Kejadian 3.15. Semua. Firstborn diserang. Sampai Tuhan datang. Yang dikejar. Adalah. Firstborn. Kejadian 6.3. Dan Tuhan bilang. Saya punya roh. Gak akan selalu. Stripe. Apa? Gak akan selalu. Berdiam dalam manusia. Sehingga manusia gak bisa. Dia gak bisa. Melayani spiritnya. Sehingga dia akan melayani dagingnya. Jadi kalau dibilang di zaman Noh itu. Roh Tuhan gak pernah akan berdiam dalam manusia. Artinya manusia. Yang tadinya. Hidup dasarkan firman Tuhan. Sekarang mereka bilang apa? Tapi kan saya lapar. Tuhan harus ngerti dong. Saya harus memenuhi. Saya punya kebutuhan daging. Nah ini hawa. Ini esau. Ini kain. Dan inilah orang-orang di hari zaman. Karena kebutuhannya. Mereka jual hak sulungnya. Dan hak sulung itu berdasarkan roh. Saya hidup berdasarkan roh. Itu yang membuat saya hak sulung. Dan kalau saya tinggalkan roh. Hanya untuk memenuhi kebutuhan daging. Saya telah mencoret nama saya. Dari Jerusalem di surga. Galatia 3.3. Dikatakan. Apakah kamu sangat bodoh? Kamu yang mulai jendirikan spirit. Sekarang kamu mau disempurnakan dengan flesh. Ini sama dengan. Saya sudah dituntun seumur hidup saya Tuhan Yesus. Sampai umur 30. Sekarang di Padang Belantara. Saya mau layani flesh. Bukankah setan bilang. Oke. Kamu dari lahir gak berdosa dengan spirit. Sekarang layani flesh. Kalau kamu memang anak bapak. Kalau kamu firstborn. Layani daging. Tuhan Yesus bilang apa? Karena saya firstborn. Jangan harap saya layani daging. Satu Yonah 3.11. Inilah pekabaran yang kamu dengar. Dari awalnya. Dan dari awal siapa? Kain dan Abel. Kasihilah. Satu dengan yang lain. Jangan menghasih seperti kain. Atau keturunan-keturunan kain. Yang jahat itu. Yang membunuh saudaranya. Artinya untuk bilang love one another. Yalah untuk sama-sama bikin yang benar. Sesuai dengan perintah Tuhan. Ini bukan peluk-pelukan, cium-ciuman. Lalu oh kita saling mengasih. Itu bukan mengasih. Kalau doktrinnya berbeda. Yang mengasih itu karena rohnya sama. Karena love adalah buah-buah roh. Dan sama-sama rela kelaparan untuk mempertahankan firstborn. Bukan karena saya gak mau menyinggung dia. Takut menyinggung karena bilang yang benar. Sehingga dia akan hilang. Karena gak tahu yang benar. Yang penting gak tersinggung. Itu bukan love. Love itu bikin yang benar. Bukan bikin yang salah untuk memenuhi daging. Lalu itu namanya love. Nampaknya banyak orang gak ngerti ini. Karena pekerjaannya adalah apa? Evil. Artinya yang evil, yang membunuh, yang kain, yang tidak love one another. Ialah yang mengolok-olok saudara-saudaranya yang keep the feast. Itulah love one another-nya enggak. Karena kain, bunuh, benci, olok-olok. Saksi dusta, fitnah, jelek-jelekin orang-orang yang mempersembahkan firstborn. Yang sedang melakukan feast di olok-olok. Itu namanya bukan love. Kalau dibenarkan apa? Satu yonus tiga tiga. Jangan heran saudara-saudara. Kalau dunia benci kamu, jangan heran. Kenapa? Karena dunia adalah keturunan daripada setan, daripada kain, daripada esau. Jangan heran. Dragon. Inilah kejadian di Glimulus. Jangan heran kalau keturunan dragon yang ngebenci feast, mengolok-olok dan fitnah dan bikin-bikin cerita dari kayalan mereka. Ini adalah keturunan daripada serpent di Eden. Satu yonus tiga 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 di tengah. Barang siapa lahir dari atas, from above, God, tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia keep the commandment, statutes dengan judgment. Dan statutes-judgmentnya apa? Statutes-nya. Keep the feast. Karena benihnya remaineth. Remaineth. Apa artinya remaineth? Di sini dikatakan, jadi namanya tiga, saya punya spirit, tidak akan tetap remain. Artinya firman Tuhan yang selalu berdiam. Yang roh Tuhan yang selalu berdiam akan menuntun orang itu untuk tidak pernah akan menjual dia punya hak sulung karena dia punya daging terkorek. Inilah apa yang terjadi. Dari awal sampai tutup sejarah dunia ini, ini adalah kain dan abel. Kain dan abel. Dia yang berdosa, anaknya setan. Keturunannya setan. Yang akan benci and meti terhadap keturunannya wanita yang murni. Dan wanita ini apa? Berdiri di atas bulan. Makanya dragon marah dan membunuh firstborn-nya karakternya. Inilah the great controversy yang akan ditutup dengan segera. Mari kita lihat, the dragon is raw. Naga marah. Wahi 12.17. And dragon, keturunan daripada serpent, ular marah kepada wanita. Keturunan daripada wanita dan memerangi sisa daripada benih-benih wanita. Yang memelihara commandment, status, dan judgment dan memiliki kesaksian Kristus. Dalam 9, dragon ini, setan, iblis, menipu seluruh dunia. Menipu seluruh dunia. Wahi 12.3. Dan apa yang terjadi? Dan dia punya cara menipu ialah melalui sorceries. Dan yang mau dibunuh adalah firstborn. Dan belakangan ini dibilang peningkatan jumlah bayi dalam kandungan punya kematian meningkat secara 2.000 persen? Apakah sejarah sedang terlalu kembali? Dikatakan di sini. Kalau kamu berdiam dalam aku, rohku berdiam dalam engkau. Rohku berdiam dalam engkau. Dan kalau rohku berdiam dalam engkau, kamu tidak berdosa. Barang siapa born of God, firstborn, tidak berdosa. Barang siapa born again, tidak akan berdosa. Karena benihnya berdiam dalam dia. Karena rohnya berdiam, sehingga dia bisa bedakan benar dan salah. Bukan seperti di kejadian 6.3, di mana roh Tuhan ditarik. Dan waktu roh Tuhan ditarik itu melambangkan mereka tolak roh Tuhan, sehingga mereka tidak bisa bedakan lagi benar dan salah. Sehingga mereka pikir mereka menurut sementara mereka berdosa. Karena penurutan mereka sesuai dengan mereka punya pilihan. Karena Tuhan sangat spesifik. Tidak bisa kamu bikin semau kamu, lalu pikir kamu semua Tuhan. Kamu tidak bisa masuk pintu gerbang kapan saja. Karena terbukanya hanya pada hari sabat, hanya pada hari-hari feast, hanya pada new moon. Tidak bisa kamu ketuk-ketuk pintu kalau belum waktunya untuk terbuka pintunya. Oke, kita mau lihat slideshow ya. Kita mau lihat apa yang terjadi di zaman. Bagaimana ini sedang terjadi sekarang. Oke, kita lihat. Kita ingat dulu waktu truckers ya. Orang-orang truckers, convoy. Mereka ke ibu kota Kanada yang namanya Ottawa. Dan mereka protes ini mandat suntikan. Mereka protes. Mereka protes. Dan mereka bilang apa? Kita tidak setuju dengan ini. Kita dipaksa untuk disuntik. Jadi mereka protes. Dan kita sudah tahu ceritanya kan. Oke, jadi mereka tidak setuju. Ini protes. Dan kita tahu protes ini adalah cara untuk depopulasi kan. Sama dengan Viraun. Sama dengan Herod. Semua kan. Semua depopulasi. Mereka tidak setuju dengan ini. Oke. Lalu apa yang dibilang di sini? Biden bilang. Singkirkan kamu punya kebebasan untuk memilih. Disuntiklah. Bayangkan. Cuma mikir ini. Tidak usah gunakan hak memilih kamu yang kamu terima dari Tuhan. Tidak usah. Disuntiklah. Demi suntik. Singkirkan kamu punya hak asasi. Artinya. Pusing amat dengan hak memilih. Untuk kebaikan semua orang. Buanglah hak memilih saya. Kalau saya sudah kehilangan hak memilih. Artinya saya punya hak milih sudah diberikan kepada siapa dan? Kepada yang bilang singkirkan. Betul? Nah ini. Perdana Menteri daripada Kanada. Namanya Trudau. Dia bilang apa? Kenyataannya bahwa kita sedang menyerang kamu punya hak asasi manusia. Walaupun kamu bisa lihat bahwa kita sedang menyerang kamu punya hak asasi manusia. Kita akan tetap melakukannya. Coba lihat itu. Tadi dibilang kamu punya hak asasi buang aja. Dan dengan buang hak asasi disuntiklah. Tidak usah pakai-pakai hak asasi. Lalu ini Perdana Menteri Kanada bilang. Kita memang sedang buang hak asasi kamu. Tapi kamu membuat apa? Kita akan tetap bikin. Jadi ini soal apa? Ini soal disuntik. Dan kalau untuk disuntik artinya ini sama dengan Tuhanis mau dibunuh. Musel mau dibunuh. Esau mau membunuh Yaakub. Yang menjadi Israel. Ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Sehingga kamu gak ada hak memilih lagi. Kamu gak ada hak memilih. Oh saya mau korbankan domba. Oh gak bisa. Kamu harus korbankan buah-buah dari kamu punya kebun. Oh enggak. Ini saya punya hak pilih kalau saya mau pilih domba. Enggak. Bodoh. Ini sedang terjadi sekarang. Karena kalau kita mengerti dari hak sulung. Kalau kita mengerti dari firstborn. Kita mengerti apa yang sedang terjadi di sejarah dunia ini. Yang sedang digendapi di hari zaman. Mari kita lihat sini. Nah kita lihat ini. Coba dengar ini ya. Jadi kita mau singkirkan hak memilih. Oke. Kalian bisa dengarin. Jadi yang dibilang di sini adalah Merkel. Dia adalah Perdana Menteri dari Jerman. Putin. Dia adalah Presiden daripada Rusia. Dia bilang Putin dengan Merkel. Mereka itu orang-orangnya dia. WEF. Ini orang-orangnya dia. Putin dengan Merkel itu global leaders. Itu kita punya orang semua katanya. Jadi Rusia itu di bawah siapa? WEF. Jerman di bawah siapa? WEF. Oke. Jadi kalau mau pikir bahwa Rusia akan serang Amerika. Hah? Bisa WEF serang WEF? Nggak bisa kan? Karena dia bilang itu orang-orang kita semua. Jadi bilang tapi sekarang ada global leaders yang muda-muda. Salah satunya siapa? Trudeau di Kanada. Tadi kan? Lalu Presiden Argentina juga. Ini orang-orangnya WEF yang sedang menguasai negara-negara di mana mereka berkuasa. Ini semua orang-orangnya dia. Jadi kalau dibilang kamu harus disuntik dan kita ambil hak kamu. Ini asal-usulnya. Ini orang-orang mereka semua. Dia bilang sendiri. Dan kita sudah masuk menyelusupi kabinet-kabinet negara. Kabinet-kabinet negara, MPR, DPR, whatever. Kita sudah masukin semua. Jadi dibilang setengah, lebih dari setengah kabinetnya Trudeau di Kanada orang-orangnya WEF. Kanada lebih setengah daripada kabinetnya Trudeau orang-orangnya WEF. Jadi benar di Argentina juga. Benar di Perancis juga. Jadi yang dia bilang apa? Kita sudah menguasai, sudah masuk menyelusupi, sudah menguasai, sudah majoritas di kabinet-kabinet pemimpin-pemimpin negara. Kita sudah menguasai dunia ini. Artinya, apakah Herod pemimpin negara? Apakah Firaun pemimpin negara? Dan apakah sama-sama mau membunuh bayi-bayi firstborn? Kalian serbis lihat Dragon dalam bekerja di sini. Trudeau yang di Kanada bilang, Dia memberikan hak asasi kepada bank-bank untuk membekukan dana tanpa perintah daripada court. Dari dia punya badan judikatif ya. Judikatif. Untuk membuat orang-orang yang protes suntikan ini dikeringkan dana mereka. Artinya, kalau kamu protes, kita akan tutup kamu punya akun-akun di bank, sehingga kamu nggak bisa makan. Kamu nggak bisa. Kebutuhan kamu nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa makan, artinya apa? Artinya, ini saya punya kebutuhan just money tuh. Ini selapar. Esau lapar. Jadi, dengan bikin orang lapar, apakah tujuannya jual hak sulungmu? Bukankah tujuannya untuk jual hak sulung, kalau tahu ceritanya, benar? Dan cara untuk menipu jual hak sulung apa? Sorcerer. Sorcerer, karena esau apa? Sorcerer, betul? Apakah sedang terjadi di er jaman sekarang? Sedang terjadi penjualan hak sulung melalui sorcerer. Dan apa yang terjadi di Eden? Penjualan pertama. Sorcerer. Necromancy, witchcraft, magic. Itu semua sorcerer. Dengan cara sorcerer lah, kita menjual, kita punya hak sulung. Sekarang kita lihat. Dia adalah, ini dari Kanada ya. Kalau kamu punya truk, kamu gunakan dalam protes suntikan ini, kamu punya akaun akan dibekukan. Kamu punya asuransi untuk asuransi mobil kamu akan ditiadakan, dibatalkan. Konsekuensinya benar-benar, ini bukan bercanda kita, dan kamu akan merasa pahitnya. Sebaiknya kamu jangan protes lagi. Kamu nggak bisa protes lagi, karena kalau kamu protes, kamu nggak akan ada ruang, nggak bisa makan. Kecuali kamu dengan protes. Artinya, kata lain nggak protes apa? Kata lain nggak protes konsepnya. Jual hak sulung. Artinya, kalau kamu protestan, jangan protestan lagi. Jangan ngomong seperti domba. Dan kalau kamu ngomong seperti naga, kamu bisa jual beli. Tapi terima kasih. Kamu sudah jual, kamu punya hak sulung. Toleransi nol. Sudah bisa lihat, saudara-saudara. Apa yang terjadi katakan di sini? Cash machine, ATM, akan ditutup. Mereka sedang menuju di mana nggak ada lagi uang tunai. Sudah tahu kita sudah menuju. Artinya yang dikejar apa? Makan dan minum. Karena kita butuhkan uang untuk makan dan minum. Dan tujuan kejarnya apa? Nggak makan, nggak minum. Artinya, oke lah. Supaya makan dan minum apa? Jual, hak, sulung, coret, namamu, dari Jerusalem above. kita lihat 2022. Ada food shortages. Ini tempat-tempat jual makan, ini di toko-toko. Kosong semua. Sudah mulai kosong. Jadi tujuannya apa? Esau lapar, nggak ada makanan. Tuhan Yesus lapar, jual hak sulung. Esau lapar, jual hak sulung. Hawa, suruh makan, jual hak sulung. Betul? Di akhir jaman, the remnant of her seed. Nggak boleh jual-beli, jual hak sulung. Dengan jual hak sulung, kamu bisa makan. Kamu makan buah, Hawa. Esau makan, red lentils. Tuhan Yesus bisa makan, batu jadi roti. Semua tentang makan. Kebutuhan jasmani. All these things. Kalau jual hak sulung. Trudeau bilang, dia punya pemerintahan, dia mau tiru pemerintahan China katanya. Karena China punya sistem diktator, sangat mantap dia bilang. Kita harus menjalankan sistem diktator China. Di jaman ini. Sekarang. China dikenal sebagai apa? Oke, sebelum China. China sekarang kerjasama dengan PBB. Untuk menjaga kedamaian. Nah, kita tahu PBB apa? Baru masuk dragon, kan? Jadi, dragon itu apa? Diktator. Diktator. Dan kita tahu, setan lah diktatornya. Artinya kalau mau makan, oke, jual hak sulung. Meminum, jual hak sulung. Dan China kita terkenal sebagai apa? China kita terkenal sebagai apa? Dragon. Apakah ujung-ujungnya dragon yang goda, lapar ya, mau makan? Gampang. Jual hak sulung. jual hak sulung. Common good. Dia bilang, China yang dragon, mereka modelnya, mereka patokannya common good. Jadi, ini sistem common good punya, Paus punya common good. Mereka menggunakan China sebagai patokannya diktator. Dragon, dragon lah pola common good. Jadi, dragon lah yang memiliki prinsip common good. Apa sih common good? Paus prinsip bilang, kita harus mempromosikan common good untuk menyembuhkan luka parah coronavirus. Luka parah yang sembuh ini, Wahyu 13.3, luka parahnya ialah dengan cara common good. Dan common goodnya cara apa? Cara China, China diktator dan dia punya elite leaders, global leaders yang sudah penetrate atau sudah masuk ke dalam dia punya sistem kabinet. Itu sistem China. Itu sistem dragon. Itulah sistem kepausan untuk luka para sembuh. Dan menggunakan ini CS19 ini sebagai alasan untuk menggunakan prinsip itu. Dan CS19 apa? Sorcery. Artinya dengan cara sorcery, mau makan, mau makan, oke, jual hak sulung. Kita lihat ya, di buku Katekism, Gerita Katolik. Apa yang dibilang di situ? mengenai kebebasan beragama dengan common good untuk semua, orang-orang Kristen harus recognize hari minggu dan holy days nya gereja. Tunggu dulu. Supaya luka para sembuh untuk kebaikan common good yang berdasarkan diktator Cina yang lambang dragon yaitu diktator yang sedang menguasi seluruh dunia sehingga kamu gak ada pilihan lagi sehingga kamu terima sorcery. Make sure kamu pelihara hari minggu dan hari-hari feast nya gereja. manusia berdosa terhadap bumi karena sedang merusak dan menghancurkan dan membinasakan semua dia punya resources dari dunia ini. Artinya dunia ini hancur gara-gara dosa manusia. dan itulah yang menyebabkan kenapa ada bencana C-19 itu sebabnya kita harus kasih suntikan dengan catatan kamu jual selung kalau mau bebas. Dan dia bilang apa? Ini pandemi ini adalah cara kita untuk beristirahat jangan merusak bumi lagi. Jadi istirahat ini penting supaya jangan ada pandemi jadi pandemi ini digunakan sebenarnya untuk orang istirahat karena bumi kita dirusakan bumi kita dirusakan karena gak istirahat terlalu banyak kerja jangan tujuh hari kerja enam hari harus satu hari istirahat dan di Laudato Si dibilang dibilang apa? hari minggu itulah hari istirahatnya dan kalau kita istirahat itu istirahat itu sebenarnya akan memperbaiki bumi ini nah kita akan kasih tunjuk ke slide berikut dengan istirahat bumi ini istirahat ini dia kalau kita istirahat bumi kita common home common good pun akan dipulihkan kembali jadi common good itu polanya Cina diktator pemaksaan gak ada hak memilih sama dengan Cain membunuh Abel secara diktator itu Laudato Si dan dengan membunuh Abel dunia akan dipulihkan kembali katanya dengan disingkirkannya Tuhan Yesus Musa firstborn bumi akan istirahat dari peneritannya dibilang apa Paulus bilang dunia membutuhkan conversion conversion adalah pertobatan ecological ecological conversion jadi dunia ini harus berpaling kembali dalam dalam hal ecological ecological adalah dunia dunia punya ekologi dia punya kesehatan tubuh dunia ini dalam bentuk ekologi itu dunia kita harus convert artinya kita harus kita harus memperbaiki hancurnya bumi namanya ecological conversion jangan lupa eco eco Paulus bilang conversion yang tadi ya ecological conversion conversion itu convert pertobat berpaling secara ecological dia bilang Paulus bilang conversion pertobatan manusia untuk menyembuhkan bumi jadi bumi kita harus istirahat supaya jangan dikerjain 6-7 hari dan bumi ini bisa kembali lagi normal kalau kita izinkan dia istirahat satu hari hari minggu dan itu namanya apa dan ini caranya untuk menjalankan secara China cara dragon dengan orang-orang yang tidak mau kita singkirkan kita singkirkan ini firstborn Jerusalem ini karena mereka gak mau kerjasama lalu eco ya ingat eco ecological ecological dia bilang apa ini stop ecocide nah kalau side itu sida sida itu apa pesticida kan pesticida artinya pesticida ada sida pembunuh pest adalah dia punya hama kan pesticida artinya pembunuh hama kalau ecocide apa ekosida ekosida adalah membunuh dia punya iklim dan kesehatan bumi jadi dia bilang kita harus berhentikan dan lihat ini ayo salib terbalik kita harus berhentikan ekosida kita harus berhenti membinasakan bumi kita dengan membuat hukum undang undang dan untuk beristirahatnya bumi beristirahat hari apa supaya tidak ekosida hari minggu harinya supaya bumi tidak di ekosida kita harus buat hukum undang undang untuk menjaga bumi punya kesehatan undang undang hari minggu kalian tahu kemana ujung-ujung ini 155 kata-kata bisa membuat kita punya environment binasa dan itulah satu kejahatan crime international artinya kalau kita merusak bumi ini ini akan dituduh sebagai crime kejahatan yang patah dan mereka akan bikin undang-undang untuk gak boleh hal-hal yang merusak bumi ini dan harus istirahat satu hari hari minggu akan ada undang-undang semua ini dan kalau kamu tidak mau turut kita punya covenant ini kamu gak boleh makan gak boleh minum dan barang siapa sangat seperti esau mengutamakan kebutuhan lahirnya kebutuhan jasmaninya akan menjual hak sulung surgawinya hanya untuk a morsel of meat hanya untuk segenggam makanan ekosida dulu Pope Francis sekarang Macron mau hukum ekosida mau hukum jangan binasakan bumi ini dengan beristirahat hari minggu hukum ekosida kata lainnya undang-undang hari minggu ekosida adalah satu kejahatan terhadap damai dan itu harus dihentikan dengan segera ekosida dengan beristirahat hari minggu bumi ini yang dihancurkan karena dia adalah ibu mother earth bumi yang dirusakan adalah bumi ibu dan siapa nama bumi ibunya ibu Maria ibu Maria sedang melihat krisis global warming melalui melalui apa Marian devotion dia tahu Marian kan suka dalam kayal muncul-muncul lalu bilang harus berbakteria minggu kan masih ingat itu di Perancis dulu jadi yang sedang dibinasakan siapa bumi siapa mother Maria dialah ibunya ini yang sedang dibinasakan ibu Maria bunda Maria sedang dibinasakan dan untuk demi kebaikan bunda Maria marilah kita istirahat satu hari per minggu jangan kasih rusak bumi ini agar ibu Maria bisa senang dengan berbakti hari minggu orang-orang dalam posisi bertanggung jawab akan menginjak -ginjak hari sabat dan akan mendesak anggotanya untuk berbakti hari minggu mereka akan tunjuk kepada bencana alam di darat di laut angin tofan angin banjir gempa bumi api semua ini menunjukkan bahwa kita tidak mengistirahatkan bumi pada hari minggu itu sebabnya ibu kita dibinasakan ibu kita apa? bumi ini bumi ini ibu Maria dan orang-orang yang tidak mau menjual hak sulung mereka lah yang akan ditunduh sebagai penyebab kehancuran bumi ini karena mereka tidak mau beristirahat pada hari minggu dengan mereka juga tidak peduli terhadap kebutuhan bersama common good sehingga mereka harus disingkirkan Abel disingkirkan Tuhan Yesus mau disingkirkan Musa mau disingkirkan umat Tuhan di hari zaman pun sebagai pengendapan terakhir daripada kejadian 3.15 akan juga mau disingkirkan jadi inilah yang sedang terjadi kalau kita mengerti nuwatan ini yang sedang terjadi sekarang semua ini adalah tentang apa firstborn sedang mau menjual hak sulungnya ini semua tentang itu oke kita kembali lagi let my people go disini ada seorang yang membawa anaknya dan anaknya langsung merontak-rontak jatuh ke bumi dan mulai berbusa-busa mulutnya dan dia tanya bapaknya berapa lama anaknya seperti ini dia bilang sejak anak kecil ringkali dilempar ke air ke api mau dibenasakan dia tetapi kalau engkau bisa lakukan sesuatu tolonglah kami terus bilang kalau kamu sanggup percaya gak ada yang mustahil bagi yang percaya langsung bapak daripada anak ini bilang dengan air mata aku percaya Tuhan tolonglah ketidakpercayaan akhirnya anak ini dirasok setan waktu Tuhan Yesus melihat banyak orang datang dia menegur dia menghardik roh jahat itu bilang kamu roh bisu dan roh tuli saya perintahkan kamu come out keluar pisahkan diri dari anak ini jangan masuk lagi akhirnya Tuhan mengusir roh itu dengan bilang pisahlah dari anak ini pisahlah dari anak ini pisahlah dari anak ini dan yang memisahkan hanya bisa roh Tuhan saat roh Tuhan masuk roh setan kabur keluaran 4 ada suatu dikatakan dia bilang kepada Firan let my people go come out of my people artinya umat Tuhan yang mau dibunuh Israel waktu dibilang anakku akan aku panggil dari Israel ini Israel umat Israel saya akan panggil saya punya first bond dari Israel cara panggilnya apa let my people go come out of my people keluaran 4 dua-dua bilang kepada Firan yaitu dragon bilang kepada dragon Israel saya punya firstborn izinkan dia keluar Israel saya punya anak sulung jangan tahan tahan dia come out keluar roh iblis umat Tuhan keluar dari Mesir dari dragon punya ancaman inilah panggilan keluar terakhir terakhir ayat 23 let my son go biarkan anak saya keluar saya punya firstborn biarkan anak sulung keluar ini panggilan terakhir wahyu 18 4 dan ada suara dari surga berkata come out of her my firstborn keluarlah dari Babylon dari Mesir my firstborn dan apa dikatakan di sini Mati 1 2 1 Tuhan Yesus dia akan menyelamatkan dia punya firstborn dari dosa-dosanya dengan mereka gak berdosa lagi dengan memberikan firman Tuhan roh Tuhan hukum status dan adjustment ada saya punya firstborn yang di luar kandang firstborn itu saya harus bawa ke dalam sini dan mereka mengenal suaraku karena suaraku adalah rohku terada di dalam mereka juga firstborn akan keluar firstborn akan keluar karena rohlah yang mempersatukan kalau bukan firstborn gak akan keluar karena yang bisa mengenal suara panggilan keluar hanyalah yang namanya tercatat di surga my sheep dombaku firstborn akan mendengar suara rohku mereka mereka akan mengikuti aku sebagaimana Tuhan Yesus dituntun oleh roh mereka lah anak-anak bapak 146 everlasting gospel injil yang kekal diajarkan atau dikabarkan pada mereka semua yang berdiam di bumi ini dan apa panggilan apa pekabaran everlasting gospel kita tahu gospel kata lainnya tidings kan tidings out of the east and out of the north apa east Tuhan Yesus sudah mau datang bayi sudah mau lahir betul artinya mereka ada tandanya mereka keep the feast bulanan dan tahunan dan mingguan dan karena mereka memiliki matahari bulan dan bintang mereka keep the feast bulanan mingguan tahunan dan mereka tahu tandanya bahwa sudah melahir dan diserang naga mereka bilang apa tidings out of the east and out of the north dia akan belajar apa dan north walaupun kita sudah belajar dia akan panggil yang dari dia dibilang Tuhan Yesus ini gereja first born ini gereja wahid 12 tidings out of the east dan out of the north lalu apa yang terjadi setelah ada panggilan itu setelah ada panggilan itu dari timur dan dari utara apa yang terjadi dan dia akan menghalang-halang umat Tuhan untuk keluar dengan setelah mereka mendengar panggilan itu tapi dia akan ditumpangkan dia yang menghalang-halang tidak bisa menghalang-halang sama dengan Herod dia mau membunuh bayi Krisus yang dibinasakan sama dengan Musa mau dibunuh tidak berhasil malahan anak dari viraun wanita inilah yang membesarkan anaknya bagaimanapun umat Tuhan di akhir zaman jual hak solungmu tidak tidak akan jual hak solung tidak bisa ini yang paling penting kita sudah belajar bahwa manusia bukan hidup dari roti jasmani tetapi dari setiap firman roh Tuhan itu yang menentukan saya hak solung tidak bisa saya jual ini hanya untuk memuaskan lapar saya sementara setelah itu ayat 15 dia bilang apa bumi ini sudah masak sudah sudah matang panen bumi ini sudah panen artinya kalau panen sudah dicurahkan roh kudus yang let rain sehingga menjadi matang artinya pekabaran inilah pekabaran let rain yang mematangkan dia punya dia punya tanaman-tanaman atau dia punya benih yang sudah menghasilkan buah sekarang menjadi matang lalu dipanen gospel kan lihat disini cross object lesson dikatakan bukan hanya menunggu-menunggu tapi bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus semua yang mengaku memiliki nama dan buah kemuliaannya kita semua yang mengaku ini kalau kita kalau kita menabur seluruh dunia dengan benih gospel everlasting gospel yaitu tiny side of the east yaitu gereja di atas bulan dengan cepat dia punya panen akan menjadi matang dan akan dikumpul di-gather lalu apa yang terjadi time of travel mati 24 great tribulation the end dan bagaimana caranya umat Tuhan untuk bisa mengabarkan ini kita sudah tahu caranya harus terima let rain sebelum kita bisa kabarkan sepenuhnya walaupun sudah mulai swell interlour di keluar 4 E22 dikatakan biarlah umatku Israel anakku firstborn kita tahu Isak ada dua anak Esau menolak hak sulung Yaakub menerima hak sulung surgawi Esau firstbornnya Isak dalam daging Israel firstbornnya Kristus dalam spirit dan kita tahu semua janji melalui Kristus kalau dikatakan disini karena orang takut gak bisa makan dan minum mereka melanggar ini jual dan beli karena seperti Esau mereka jual hak sulungnya jadi sementara umat Tuhan dipanggil setan setan sedang berusaha untuk bunuh sebanyak mungkin ini yang terjadi adanya di saat banyak terjadi anak-anak yang dibunuh itu harus terjadinya pada saat umat Tuhan dipanggil karena setan mau bunuh sebanyak mungkin supaya banyak gak dengar panggilannya karena sudah mati dan kenapa dipanggil keluar keluaran 5 E1 let my people go isinkan umat Israel Israel firstborn keluar kenapa karena Tuhan ada appointed time dia mau curahkan roh kudusnya di padang belantara karena mereka perlu merayakan feast di luar Mesir artinya bisa gak umat Tuhan yang masih di dalam Mesir atau Babylon menurut firman Tuhan kalau panggilan untuk feast terima hujan akhirnya di luar gak bisa orang tetap di dalam lalu dicurahkan roh kudus kalau roh kudusnya dicurahkan di luar dalam feast harus dipanggil keluar dulu artinya panggilan keluar itu untuk merayakan feast untuk merayakan feast dan feast itu gak bisa dirayakan di Babylon atau di Mesir itu di dalam umat Tuhan harus dipanggil keluar dulu wahyu 1613 ada 3 roh najis keluar dari mulut katak dari katak seperti katak keluar dari mulut naga binatang dan nabi palsu inilah roh-roh iblis bekerja mujizat dan mereka pergi ke raja dunia untuk memerangi umat Tuhan lalu setelah itu lihatlah aku datang seperti pencuri diberkati dia yang berjaga-jaga dan menjaga jubahnya putih apa artinya jubahnya putih dia gak pernah jual hak sulungnya jadi di saat setan sedang ada 3 unclean spirit apa revolt union waktu kamu lihat beast protestantism roman spiritualism september 2015 waktu kamu lihat itu umat Tuhan suruh panggil keluar kan make sure kamu jangan jual hak sulung supaya bisa makan dan minum di saat 3 fold union udah panggilan keluar dan di saat panggilan keluar satan mulai membunuh anak-anak dan disitu dia kompromi kamu memakan meminum mau bisa jalan-jalan dapat 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 cap surat jalan jual hak sulung di saat kamu lihat itu di saat roh-roh najis sedang ke raja-raja dunia dan kita tahu raja dunia tadi di infiltrasi oleh WEF punya orang-orang dia bilang betul di saat mereka bikin itu hati-hati jangan kamu jual kamu punya hak sulung sehingga kamu kedapatan lanjang kenapa karena di saat itu saya akan panggil panggil umat Tuhan keluar kemana gather kemana ke Armageddon saya akan panggil umat Tuhan ke Armageddon sebagaimana di Mesir saya mau panggil keluar feast saya mau panggil ke Armageddon gather kata lain Armageddon apa asal usulnya 2022 dan 2022 nya kita dapati di saya 1413 saya akan duduk di 2022 congregation jadi 2022 artinya gunung artinya Armageddon terdiri dari 2022 gunung dan Megiddo jadi Tuhan mau bawa umat Tuhan keluar dari Mesir dunia ke Armageddon atau ke bukit atau ke gunung 2022 nya kita dapati dia punya kata satunya apa congregation gunung congregation adalah Armageddon dan Armageddon nya congregation nya di sebelah utara adalah 4150 dan kalau kita lihat 4150 4150 di imamat 23 apa feast artinya Armageddon adalah gunung feast gunung pertemuan feast di surga di sebelah utara jadi tidings out of the east and out of north ialah umat Tuhan umat Tuhan yang tahu tanda kedatangan Tuhan ini sudah dekat yang sedang hamil dan sudah memelahirkan karakternya hanya perlu dimatangkan saja oleh hujan itu east nya apa north nya tidings out of east and out north north nya adalah mereka perlu merayakan feast di bumi karena ada bulan dan matahari dan tahu kedatangannya tentang Tuhan Yesus dari bintang-bintangnya bintang tanda matahari bulan feast dipanggil keluar dan waktu dipanggil keluar mau dibunuh lho dragon betul dan dipanggil keluarnya kemana sama dengan umat Israel dari Mesir dipanggil keluar ke Padang Belantara mau adakan apa mau adakan feast the month of congregation kita akan berkumpul di tahta Bapak disitu tempat feast nya dari bulan ke bulan minggu ke minggu dan tahunan punya panggil keluar tithings out of the east and out of the north sedang memanggil umat Tuhan untuk berkumpul di rajaan Bapak dimana dua atau tiga berkumpul disitulah perkumpulan assembly ini assembly adalah feast gather dia gather kita Armageddon gather disini dimana dua tiga gather assemblies Armageddon disitu Tuhan punya tempat yang dia tetapkan untuk mencurahkan hujan dan hujan ini mematangkan buah siap untuk dipanen Ibrani 12 eh 22 di Dukit Sion kota Bapak yang hidup Jerusalem surga anggotanya jumlah jumlah tak terhitung jumlah malaikat kita akan masuk ke General General Assembly gereja daripada orang-orang yang tidak takut laparan di bumi ini karena mereka lebih baik mati kelaparan daripada mereka jual hak sulung mereka karena mereka sudah belajar dari pengalaman Esau walaupun Esau kenyang tapi namanya dicoret dari surga yang terpenting bagi saudara dan saya yalah dimana tercatat namamu lapar atau haus itu urusan Tuhan pilihan saya yalah untuk nama saya tetap tercatat di imbu surga Tuhan memberkati kita semua amin selamat